Sayang, bagaimana rasanya pertama kali keluar rumah hidup udara segar? Bagaimana? Raro. Eh? Raro. Raro? Ini tahu apa. Halo semua, kembali lagi bersama saya Dahlia dan selamat datang di channel Dahlia Morena. Kali ini di Spanyol, warga Spanyol khususnya anak-anak sudah diperbolehkan keluar hari ini yaitu hari Minggu, tanggal 26 April tahun 2020. Nah, mereka diperbolehkan keluar di wilayah sekitaran saja, kurang lebih satu jam. Tapi kita tetap menjaga jarak sama orang lain. Dan juga kita tidak boleh pergi ke tempat mainan anak, di taman. Itu kan biasa di sini ada khusus mainan untuk anak-anak. Nah, jadi palingan kita untuk keluar jalan-jalan, anak-anak boleh bawa mainan entah sepeda, entah apa namanya itu, entah selancaran. Nah, mereka boleh keluar di sekitaran wilayah tempat tinggal mereka masing-masing. Nah, kalau yang dewasa nanti mereka misalnya melakukan olahraga atau apa itu, mereka diperbolehkan keluar di awal bulan Mei. Selama kita tidak boleh keluar rumah, palingan saya itu hanya untuk keluar belanja atau beli sesuatu di apotek atau keperluan yang lain. Nah, ini kalau anak saya, dia itu belum pernah sama sekali keluar. Jadi, beda rasanya kalau dia itu belum pernah keluar. Kalau saya kan seminggu sekali saya keluar beli makanan atau apa. Jadi, hari ini adalah hari pertama saya mau bawa anak saya si bintang keluar jalan-jalan. Nah, bagaimana menurut dia karena hampir dua bulan dia belum pernah keluar sama sekali. Nah, jadi teman-teman saya sudah siap-siap mau pakai apa namanya, pakai masker sama sarung tangan sama apa namanya, saya punya krim untuk antibakteri. Nah, ini kita sudah siapkan dua masker, sarung tangan, dan krim antibakteri. Saya pakai yang ini dan yang itu untuk bintang ini untuk saya. Oke, teman-teman kita sudah siap-siap mau keluar. Ini si bintang sudah pakai masker. nanti bagaimana dia pertama kali keluar rumah ini yang sudah sekian lama nggak keluar pakai salu tangan dulu saya pakai ini desimpetan udah nggak papa kalau mau aku coba ini kita pakai krim antibakteri dulu semoga saja kita baik-baik saja ini di dalam atau di luar ini kayaknya di dalam yang licin itu di dalam harus krim dulu sayang itu krim antibakteri kecil tangannya terus pakai sarung tangan nanti kalau udah pakai sarung tangan Oke teman-teman nanti kita lihat situasi di luar bagaimana ini cuaca sedikit bagus ya ada matahari enggak terlalu dingin ini kayaknya terbalik kalau ini nah ini ya teman-teman kita udah siap Hai keluar mana tas nomor itu kalau mulai gitu enak saya lihat ya oke teman-teman sampai jumpa di di luar ya kita lihat bagaimana situasi di luar Oke teman-teman kita udah siap-siap mau keluar ini ya teman-teman kita sudah berada di luar lihat sambilan buang sampah lihat saya sampahnya Ayo kita buang Oh ada bis sayang gimana rasanya pertama kali keluar rumah hidup udara segar gimana eh Raro dijawab Raro Raro itu artinya aneh beginilah keadaan di luar eh Ayo kita jalan-jalan kemana saja sana kita harus jaga jarak sama orang-orang juga dengan Hai ini ya teman-teman sepi lumayan enggak begitu ini ya rame kalau mobil banyak tapi orang-orang ini nggak begitu kalau mobil sih lumayan juga ini ini ya teman-teman cuacanya bagus hari ini dengan pakai ini baju berjaket sama satu dalamannya udah cukup panas Hai Hai lumayan juga ya ini udaranya sayang cuaca nggak terlalu di rumah terus inilah teman-teman tempat kampung tinggal saya seperti ini situasinya Hai ini yang pohon-pohon tempoh hari di musim dingin itu gundul-gundul sekarang udah nih ya udah keluar ada daun warna hijau eh iya ini yang tempoh hari botak-botak gundul itu pohon itu lihat sekarang bagus hijau semua lihat bagus sekali pemandangannya sama yang hijau sepi ya sayang kalau mau besok lagi kita keluar inilah di di luar rumah ya teman-teman tututut eh ya itu ada yang nggak pakai masker itu lihat di lorong ke senternya ini terus kenapa itu tergantung orang mau pakai masker atau enggak itu urusan mereka sayang kalau mau tetap sehat ya di protect diri itu tergantung juga kondisi tubuh fisik kalau kita udah protect diri yang penting kita udah protect diri ini pohon-pohon yang hijau ini ini kalau di sini ini bikin alergi saya kalau kena pohon ini yang itu yang ada apa namanya yang ada warna kuning kecil-kecil mana dia kayak model ini kalau seperti ini ini kalau kena muka itu bikin muka gatal kalau dilihat jadi yang terjumpai jalan bagi anak kata siapa nggak apa-apa orang sekarang kan kita boleh keluar anak-anak satu jam tapi harus jaga jarak ini ya pohon yang hijau ini kalau dari dekatnya seperti ini tuh seperti ini nah ini yang bikin gatal di muka ini saya kalau saya keluar kadang-kadang tiba-tiba di muka itu kayak apa itu kayak kayak benjol-benjol kadang itu karena saya punya alergi dari ini alergi dari apa namanya debu-debu atau dari pohon-pohon yang ini ini ya teman-teman keadaan di kampung tempat tinggal saya tuh nggak banyak-banyak orang juga keluar katanya enak di sini nggak ada matahari katanya mau di sini atau mau jalan kesana sayang sepi mimit tau nama sepi mimit sayang sepi nggak ada orang sepi tuh nggak banyak orang yang keluar oh tapi udaranya enak ya ya sayang daripada di rumah sedikit keluar begini walaupun dikasih waktu satu jam lumayan nah ini toko melodi ini baru buka ini tempoh hari saya sempat masuk pas baru buka ini toko baju pakaian anak-anak sama pakaian orang dewasa di sini bagus-bagus tapi pas dia baru baru buka langsung kita di sini nggak boleh keluar akhirnya ya lumayan juga bisnisnya jadi sedikit nggak begitu lancar ayo sayang ini ya teman-teman tadi saya sambilan keluar sambilan beli pizza mampir ke toko Carrefour untuk beli makanan pizza sama tadi kue di sebelahnya ada toko kue yang lagi buka ini ya senternya dari tempat tinggal saya putih mana putih takut dia burung-burung itu lihat kita takut dia sayang tuh dia aduh kenapa tadi apa namanya nggak bawa makanan tadi kasih beras itu ada beras di rumah yang anu itu tapi nggak tahu kalau hari ini apa namanya banyak burung tuh teman-teman teman-teman halo teman-teman akhirnya kita udah jalan-jalan hari pertama disini kita boleh keluar untuk anak-anak dan sambilan kita belanja sedikit tuh oke teman-teman terima kasih yang sudah nonton video ini kalau suka jangan lupa di subscribe like share dan komen sampai jumpa di lain video daaaah